Polres Karanganyar berupaya menangkap perusahaan hutan Gunung Lawu di petak 45-2 resort pemangkuan hutan Tlogodlingo, Tawangmangu. Polisi memintai keterangan secara maraton sebanyak 7 orang, mulai dari pelaksana proyek dan dari perhutani. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku penembangan pohon menggunakan alat berat diketahui merupakan pelaksana proyek pengembangan wisata. Area diratakan untuk keamanan pekerja karena kondisi cuaca buruk dan tidak menentu sering terjadi di lokasi proyek pengembangan wisata. Pengembangan pohon di kawasan hutan Gunung Lawu jelas merusak hutan, apalagi menggunakan alat berat dan luasnya mencapai sekitar 1 hektare. Perhutani akan mengkaji ulang perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengembangan objek wisata hutan Lawu untuk kuliner dan penginapan. Kegiatan wisata yang di kawasan hutan di Perhutani, itu semua diproses sesuai prosedur dan aturan yang dilakukan. Mulai dari pusulang, ada SK, ada pekerja-pekerja sama. Nah ketika sudah dilaksakan di lapangan, itu tentunya kami punya tim yang mengawasi. Cuma karena personel itu terbatas, pengawasan kan nggak mungkin, saya naruh orang satu orang di situ, terus ngawasi sepanjang hari, sepanjang hari. Nah disitulah kadang kita perlu komunikasi yang baik dengan mitra. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus perusahaan hutan Gunung Lawu dan akan memintai keterangan warga yang berada di lokasi. Warga dan pecinta lingkungan berharap, polisi segera menetapkan pihak ketiga dan pelaksana proyek pengembangan wisata sebagai tersangka. Karena secara kasat mata, kedua pihak dinilai telah merusak lingkungan dan kawasan hutan Gunung Lawu. Terima kasih telah menonton!